Yang dimana pada siang hari ini ditemukan seorang pria parubaya yang sudah tidak bernyawa di dalam sebuah truk yang berwarna hijau ini. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Bulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Baik, selamat siang Semoton Tribun Bali. Kali ini saya berada di terminal barang di depan kantor dinas perhubungan Kota Denpasar. Yang dimana pada siang hari ini ditemukan seorang pria parubaya yang sudah tidak bernyawa di dalam sebuah truk yang berwarna hijau ini. Nah menurut penuturan dari kerabat korban, pada mulanya korban sempat mengirim sebuah pesan melalui grup media sosial. Yang dimana pesan tersebut menginformasikan bahwa dirinya sedang sakit dan meminta bantuan rekan-rekan atau sedulurnya untuk mengantarkan ke rumah sakit. Dan setelah kolega atau kerabat korban datang, korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam truk yang berwarna hijau ini. Ini kejadiannya di terminal barang di jalan Gunung Galunggung, di depan kantor dinas perhubungan Kota Denpasar. Nah saat ini sudah datang dari pihak kepolisian, kepolisian dari Polsek di Pasar Barat. Sudah dilakukan oleh TKP. Bisa dilihat di dalam truk ini terdapat tubuh korban. Ada juga mobil ambulan dari PMI Kota Denpasar. Korban berusia, dikatakan oleh dari kolega atau kerabat korban, katanya korban ini usia saja di atas 40 tahun. Dan tadi sempat mengirim pesan di media sosial, di grup, yang mengisyaratkan dia sedang kurang fit, kurang enak badan. Dan akhirnya diremukan tidak bernyawa di dalam truk berwarna hijau. Baik, itu dia. Selamat tahun Tribun Bali. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.